Halo, dan selamat datang di The News. Berita minggu ini, Porsche terbaru, Supercarna Amerika di tengah salju, dan berita 177 cm. Oke, mengawali The News edisi hari ini. Berita pertama datang dari Santa Gata, Bolognese, markas dari Lamborghini, karena minggu lalu Lamborghini mengumumkan bahwa mereka sudah membuat 20 ribu unit hurakan, akhirnya. Which is quite interesting, karena hurakan ini baru pertama rilis tahun 2015, dan baru tahun 2022, itu sudah 20 ribu unit. Kalau kalian ingat, Gaiardo dari sepanjang hidupnya, dari 2003 sampai 2014, itu ada sekitar 14 ribu unit. Dan itu berarti hampir sekitar 9 tahun kali ya, sekitar, eh, lebih. 11 tahun produksi Gaiardo, dan mereka tembus 14 ribu unit. Sementara hurakan hanya butuh sekitar 7 tahun, untuk bisa tembus 20 ribu unit. Berita cukup gila. Nah, hurakan ke-20 ribu ini kebetulan hurakan STO, warna Grigio Aqueso. Very cool. Looks amazing. Proper Lamborghini. Long live hurakan, dan I think karena sekarang ada hurakan Teknika, dan nanti bakal ada hurakan Sterato, harusnya hurakan bisa hidup lebih lama lagi. Next, in other news. Dari brand lain di Volkswagen Audi Group, Porsche baru aja ngeluncurin 911 baru. Ya, another 911, I know. Tapi yang ini cukup menarik. Kenapa? Karena 911 ini, ini harking back ke salah satu 911 paling diminati di era 2010-an awal. Ya, akhirnya 911 ngeluncurin 911 Sport Classic terbaru, yang udah ditunjukin spy shot-nya dari, wah, kita udah nggak tau dari kapan spy shot-nya muncul. Nah, ini agak sedikit kilas balik kita ke tahun 2010, di saat Porsche-nya ngeluncurin 997 Sport Classic. Yang waktu itu sebetulnya tribute ke 911 dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan kebetulan, yang Sport Classic baru ini juga, ya, in the same mode lah. Kayak dia pake ducktail, kayak 911 RS 2.7. Terus warnanya juga warna Sport Gray Metallic, harking back ke Sport Classic Gray dan warna klasik kayak Heron Gray atau Dolphin Gray di Porsche 356. Terus wheel-nya, gayanya kayak wheel fuchs di 911, 911 jadul. Interior-nya juga, wuuuh, very tasty. Leather warna konyak brown, pake insert pepita tartan. It is so tasty. Tapi, yang juicy adalah detail-detail technical-nya. Jadi, 992 Sport Classic ini basisnya dari 911 Turbo. Tapi, nggak kayak 911 Turbo, dia cuma rear wheel drive. Dia cuma rear wheel drive, dan, gearbox-nya manual. Yes, 7-speed manual, bukannya 8-speed PDK yang ada di 911 Turbo. Tapi, nggak kayak 911 Turbo, tenaga aja cuma nyampe 542 HP. Turbo, saya ingatku sekitar 560-580, kalau ada yang ingat, tolong benerin ya. Nah, itu detail yang sangat mouth-watering. Aku, aku bukan fans terbesar dari 992, tapi, setelah kemarin liat GT3 yang baru, I have to say, I really like it. Dan, ngeliat Sport Classic baru ini, wow. Ini, very, very tempting. Very tasty. Masalahnya adalah, in total cuma bakal ada 1250 unit. Ya, lebih banyak sih daripada Sport Classic yang sebelumnya. Sport Classic yang sebelumnya itu ada sekitar 250 gitu. dan hanya dalam waktu 2 hari, waktu dia diluncurin, tahun 2010, semuanya abis. Dan nggak membantu juga Sport Classic yang ini bakal mahal banget. Di UK, udah on sale, dengan harga 210 ribu pound. Berarti, kalau dikonversi ke rupiah, sekitar 4,2 M. Kalau kalian masukin pake pajak di sini, berarti kalian bayar seenggak-enggaknya, sekitar 10 M, kalau kalian mau 911 Sport Classic baru ini. Tapi kalau liat detailnya, liat rarity-nya, I think it's worth it. I think it's worth it. Jadi, ini, ini satu dari 4, eh, mobil kedua. Mobil kedua dari 4, heritage edition-nya, portion 911. Yang pertama, waktu itu targa 4S HD, yang banyak banget di Indonesia. Terus ini Sport Classic. Nah, dua lagi ini. Ini agak menarik ini. Yang pertama, kemungkinan 911 Safari. Yang satu lagi, kabarnya, eh, antara 911 ST, versi, ya, versi ringan dari, 911 Karas, atau, tribute ke, RS 2.7. Tahun depan, RS 2.7 ngerayain ulang tahun kelima puluhnya. Jadi, kalian kira-kira aja, nanti bakal, apa yang keluar. Aku juga masih belum tau, tapi ya itu. Satu dari 4, dua udah keluar, tunggu dua lagi. Oke, next up, kita nyeberang dari Jerman ke USA. Dan berita dari GM, karena baru-baru ini, Chevrolet ngerilis teaser dari, Corvette terbaru. Jadi, teasernya ada Corvette masih pake camel, tapi di salju. Dan mulutnya jalan. Dan roda depannya muter. Yes, Corvette akhirnya dapet versi, all wheel drive. Tapi, all wheel drive-nya ini, bukan all wheel drive konvensional, kayak di hurakan. Ini, all wheel drive-nya hybrid. Jadi, lebih mirip NSX. Roda depan pake motor listrik, roda belakang pake mesin. Nah, uniknya ada tiga varian hybrid nanti. Bakal ada tiga varian hybrid, dari Corvette. Yang pertama, pake mesin 6.2 liter V8-nya, kayak yang Corvette standar, plus, motor listrik, buat dapet sekitar 650 horsepower. 600 atau 650? 600 kalau nggak salah. Nah, ini bakal jadi Corvette Grand Sport. Kayak dulu, Corvette Grand Sport ini, bakal duduk di antara Corvette standar, sama Corvette 06. Yang kedua, itu mesin LT5 5.5 liter V8 flat plane, kayak punya Z06, tapi pake twin turbo charger dan motor listrik, buat ngasilin 850 horsepower. Ini kabarnya bakal jadi Corvette 0R1. Nah, yang menarik nih, ada varian terakhir. Yang terakhir ini, mesin LT1-nya ini, eh, LT1, mesin LT5 ini, bakal ditune lagi, sama turbo charge juga, twin turbo juga. Jadi, in total bisa ngehasilin 1000 horsepower, dan ini bakal jadi Corvette Zora. Zora ini datang dari nama Zora Arcus Duntov. Dia itu dulu, semasa hidupnya dia jadi, engineer-nya Corvette, dan dia yang pertama ngidein kalau, kenapa kita nggak bikin Corvette, versi mid-engine gitu, di era 70-an gitu. Cuma, ya, idenya cuma jadi ide doang, sempat ada ide konsep gitu, tapi yang nggak jalan. Baru jalan nih generasi C8 ini. Yang ada rumor juga, kabarnya ya, kabarnya ya, bakal ada All Electric Corvette 1000 horsepower, yang bakal dendamain Corvette E-Ray. I don't really like the idea of Electric Corvette, tapi kalau yang hybrid, ayo aja sih, ayo banget. kalau yang hybrid. Tapi anyway, kira-kira, mengingat Corvette C8 udah masuk ke sini, masuk ke Indonesia, yang C8806 bakal masuk ke Indonesia ya. Tolong dong, I really want that one. Oke, setelah dari US, kita nyebrang ke, Jepang lagi. Karena, yup, udah confirm, Toyota GR Supra dapet gearbox manual. Nah, lucunya gearbox manualnya ini, bukan gearbox manual dari BMW. Gearbox manual ini, full gearboxnya Toyota, Toyota sendiri yang ngerjain gearbox ini, dan dipasangin cuma ke mesin yang 3 liter. Yes, kalau kalian beli Supra yang 2 liter, di sini nggak jual sih. Tapi kalau kalian beli yang 2 liter, kalian nggak dapet gearbox manual. Manual hanya untuk yang 3 liter. very good news. Very, very good news. Nah, gearbox ini, katanya rasionya dipendekin, dibanding sama yang, apa, speed automatic, supaya akselerasi di gear awalnya itu jauh lebih bagus. Terus, dibikin juga supaya flywheelnya lebih ringan, dan in total, katanya sekitar 38 kilo lebih ringan dari, Supra yang standar, Supra yang, apa, otomatik. Dan, kerennya, kerennya, Supra yang manual ini, sekarang dapet juga wheel dari Toyota GR-R6, wheel BBS, yang forged, lightweight, dari GR-R6, dan aku harus bilang, ini wheel yang cocok buat Supra. Wheel yang sebelumnya, oke lah, nggak masalah, tapi wheel yang ini, much, much better. It just looks so good. Oh, dan by the way, ada Vesley Limited Edition-nya, yang warnanya putih, dan interiornya beige. Yang, ya, jujur-jur agak sedikit, agak sedikit lucu sih, ngeliat Supra pake interior beige kayak Ferrari gitu, kayak Porsche. Tapi, gapapa. Tam, Tam, tolong masukin Supra manual ini. It's going to be very good. It's going to be very exciting. Dan apalagi, manual, manual bikinan Toyota sendiri, dan pake wheel BBS-nya itu, I have to say, I'm really excited for this one. Dan sekarang, kita masuk berita motorsport, dan untuk berita motorsport ini, lucunya kita malah pulang ke kampung. Kita ke Indonesia. Nah, kalian mungkin pernah denger, bakal ada rencana balapan di Mandalika, sekitaran Oktober ini, GT World Challenge Asia. Jadi, GT World Challenge ini, balapan yang semuanya, mobil GT3. Dia punya regen-regen sendiri, kayak, ada yang GT World Challenge Europe, ada yang Amerika, ada yang Asia, sama yang Australia, yang dari Australian GT. Nah, nanti bakal ada balap di Mandalika, tanggal 21-23 Oktober. Nah, kita kan punya nih, betulan pembalap lokal. Andrew Haryanto ini, dia udah balap di, dulu di Lamborghini Super Trofeo Asia, di Audi R8, LMS Cup Asia juga. Dan juga, turun di, Le Mans tahun lalu. Kalau nggak salah, tahun lalu turun di Le Mans. Jadi, satu dari dua pembalap Indonesia, yang turun di Le Mans, bareng sama siapa? Sean juga. Kalau Sean kan LMP2, dia kebetulan kelas GTM, bareng Absolute Racing, pakai, Porsche 911 RSR. Nah, kebetulan, tahun ini, dia juga turun di, European Le Mans Series juga, pakai 911, nggak tahu. Kayaknya mesin 911 RSR, masih kelas GTI. Nah, di sini kan, nggak boleh pakai kelas GTI kan? Dia harus pakai mobil GT3. Nah, ada kemungkinan, antara pakai, GT3 R, 911 GT3 R, atau R8, LMS Evo. Dan, kebetulan, butuh partner. Nah, partnernya ini, pembalap setinggi, 177 cm. ya, jadi, ada kabar, Fitra Eri, bakal ikut sama, Andrew, buat, GT World Challenge, Asia di, Mandalika. Ya, itu berita yang, ya, mungkin kalau kalian, penggemar motorboat, cukup menarik, dan, ada kemungkinan, aku juga, pengen nonton, di sana langsung. Oke, so, that's it for the news, of today. Jangan lupa, lihat-lihat juga, video lain kita, di channel, Exotic Arts Bandung, Exotic Arts Spotters Bandung. Pantengin terus, channel kita, karena bahkan ada, video-video lain, kayak misalnya, video spotting, video review, berita lagi, atau mungkin bahkan, video tentang, knowledge. That's it for today, jangan lupa, make like, komen di bawah, untuk nanggapin, berita-beritanya, atau, kalian punya saran-saran, mengenai, topik yang, mau kita bahas. Jangan lupa, jangan lupa subscribe, kalau kalian belum subscribe, and, see you again, in the next video. Bye-bye.